Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya, Jelas Joker, yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari, sesuai dengan request 25 emiten dari anggota Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel Youtube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini Master Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi di sini, ISG membentuk pola inverted hammer dari single candlesticknya, masih bertahan di area all time high-nya, yang merupakan area support terdekat di 6.693. Jika memang area ini cukup kuat, lebih bagus besok, ISG bagusnya membentuk all time high baru ya, paling tidak dia mampu break di 6.751 kembali. Jika memang area 6.693 ini di jebol dengan posisi support, lanjutan support terdekat itu di 6.648. Secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan distribusi. Dengan volume transaksi yang cukup sepi, dengan indikasi bullish yang akan dimulai, seharusnya minggu depan atau minggu ini sudah terjadi golden cross secara oscilator MACD. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah atap. Posisi atap di sini, close di 172 dan membutuhkan candle hijau. Ada demand gap yang masih kita tunggu di area 163 dan 156. Low hari ini di 167 dan low kemarin itu di 165. Saya pikir potensi tutup gap itu kemarin terjadi. Tetapi kalau kita lihat dari hari ini sudah terjadi lagi akumulasi. Selama dia bertahan di angka 172, layak menarik untuk dipantau karena merupakan area pantulan di 5 November yang lalu. Potensi lanjutan yang akan diuji ada 193, 212. Dengan target profit optimal saya pikir di 232 dan 234. Secara MACD dan DRSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Layak dan menarik dipantau jika atap mampu menutup area 163 dan 156 yang merupakan area demand gap-nya. Lalu ada saham yellow. Posisi yellow di sini menutup close di minus kembali ya. Dan kalau kita lihat di sini ada support terdekat yang bisa kita pantau di 149. Jika teman-teman tertarik untuk saham yellow paling tidak bisa entry di area tersebut. Dan area yang akan diuji dan bisa kita jadikan area break bullish itu adalah di 186 untuk saham yellow. Posisinya secara akumulasi masih bertindak dalam transaksi distribusi. Baik pergerakan RSI maupun MACD mengindikasikan bahwa volume transaksi distribusinya masih cukup besar. Jadi layak dibinati jika dia mampu pullback di angka 149 yang merupakan area resistant become support. Area supply terdekat adalah di 218 hingga 208. Terdekat optimal akan menutup area gap yang sudah terjadi pada harga Rp. 300. Layak dan menarik untuk dipantau apalagi ada isu yellow dan kiosk berbentuk kerjasama metaverse. Kita tidak tahu dampaknya bagaimana. Mari kita lihat di posisi market nanti. Selanjutnya ada saham kiosk. Posisi kiosk disini membentuk candle doji dan disini membentuk pola candle penan saya pikir. Tetapi ini bentuk pola candle penan yang berlangsung dari biris yang sudah terjadi. Dan mungkin saja dia membentuk pola hal yang sama. Maka identik untuk melakukan pembelian teman-teman bisa membeli di area support ini. Di area 705 teman-teman bisa mengambil posisi. Jika dia breakdown ke bawah teman-teman langsung bisa ambil posisi cut loss. Tetapi jika dia pullback dengan power kuat maka potensi menuju ke atas jauh lebih indah. Kalau kita lihat ya. Secara image ini dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik angka 705 layak dipantau untuk besok apakah terjadi pullback dengan volume yang cukup kuat. Selanjutnya ada saham konstruksi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham konstruksi. Di sini dia akan menguji kembali area target kenaikan di Rp1355. Dan area Rp1355 ini merupakan pola inverted hand and shoulder sebelumnya. Layak dan menarik untuk dipantau jika dia mampu melewati area Rp1355 ini ya. PTPP kalau kita tarik garis trendline dia masih bergerak di posisi uptrend. Layak dan menarik dipantau dengan candle single thing-nya membentuk inverter hammer ya. Secara MACD dan RSI sudah mengawali dari posisi akumulasi bullish. Seharusnya Rp1355 akan tercapai di minggu ini ataupun di minggu depan dengan volume yang cukup kuat. Karena biasanya konstruksi termasuk salah satu saham windrise. Window dressing. Selanjutnya ada saham property Ciputra. Posisi saham Ciputra di sini kalau teman-teman melihat bisa memantau saja. Di sini ada area support di Rp1060. Dan kalau kita lihat dari trend, kalau kita tarik garis trend dia masih cukup jauh dikatakan patah. Tapi kalau kita tarik dari trendline yang cukup dekat dia sudah patah trend. Nah, tergantung bagaimana teman-teman menyikapi arah trend yang sudah dilakukan oleh CTRA. Tapi paling tidak dari konsep support, dia masih bergerak di atas supportnya di Rp1060 dan juga Rp1000. Pertahanan terdekat untuk CTRA ada di Rp1060 ya. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Dan awalan distribusinya baru saja hari ini dilanjutkan. Menarik untuk teman-teman beli jika sudah terjadi arus pullback ya. Paling tidak saya pikir akan pullback di angka harga Rp1000. Karena di sini ada area resisten cukup kuat dan sudah diuji beberapa kali ya. Selanjutnya ada saham perbankan syariah yaitu BRIS. Posisi BRIS di sini sudah patah trend. Kalau kita tarik dari trendnya dia sudah patah. Nah, teman-teman yang masih memiliki saham BRIS paling tidak memiliki kesempatan untuk melihat potensi BRIS jika dia mampu bertahan di atas Rp2000. Tetapi jika dia tidak cukup kuat bertahan di atas Rp2000, paling tidak dia akan turun menuju area Rp1710. Dan kalau kita lihat secara pola trend lain yang cukup kuat dan diuji beberapa kali, saya pikir ini tidak cukup mampu membatasi pergerakan BRIS menuju koreksi sehat. Dan koreksi sehatnya saya pikir sangat panjang ya. Kalau kita tarik hampir 14 dan 15 persen. Berhati-hati dulu untuk saham BRIS jika teman-teman masih memiliki. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Dan volume akumulasinya sudah dimulai dengan volume distribusi yang mengalami pengecilan di hari ini. Jadi bisa saja ada area pengujian untuk saham BRIS, paling tidak dia harus melewati area Rp2100 sebagai pertanda menuju bulisnya kembali. Tetapi jika tidak BRIS di area Rp2100, saya pikir cukup rentang untuk trading di saham ini dengan hold yang cukup lama. Tetapi untuk day trade saya pikir bisa-bisa saja. Sesuaikan dengan gaya trading teman-teman. Selanjutnya ada saham DCNG. Oke, posisi saham sawit ini kalau kita tarik garis trend line, dia sudah break ya dari posisi downtrendnya yang berpusat dari bulan Oktober hingga akhir November ini. Maka potensi lanjutan yang akan ditemui oleh saham DCNG ada di Rp620, kemudian lanjutan itu di Rp675. Bagi teman-teman yang sudah entry di saham DCNG, paling tidak bisa memperhatikan dua harga ini. Dan area batasan dia patah trend kembali, paling tidak dia di bawah Rp575 ya. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali akumulasi. Layak dan menarik dipantau. Direntang Rp575 dan Rp120 untuk DCNG. Selanjutnya ada perbankan Bank Victoria. Kalau kita lihat, dia membutuhkan pola biris channel dengan area break bulisnya masih di angka 200. Dengan high di sini Rp195, seharusnya potensi untuk penguatan besok masih cukup bisa. Dengan pola re-test yang sudah terjadi di Rp121 ya. Dan cukup kuat juga. Secara MACD dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Jadi, angka kunci untuk BVIC adalah di angka 200. Jika dia tidak cukup kuat, maka dia akan melanjutkan trend penurunan ke bawah. Tapi jika dia melanjutkan trend, maka dia akan lanjut ke atas ya. Layak menarik untuk dipantau angka 200 sebagai pertanda beribulis untuk saham BVIC. Selanjutnya ada saham TRUE. TRUE di sini terkoreksi kembali cukup dalam ya. Dan sudah melewati harga IPO-nya di Rp135. Kalau sehari ini di Rp128, saya perlu ingatkan paling tidak dia membentuk area base dulu ya. Jika dia sudah membentuk area base, baru kita layak pantau kembali untuk saham TRUE. Jika dia tidak membentuk area base, harap hindari dulu untuk saham ini. Bagi teman-teman yang di posisi nyangkut misalkan, harap bersabar dulu ya. Atau paling tidak teman-teman bisa ingin cut loss dengan menimbang, bisa mendapatkan profit setimpal dengan kerugian yang diperoleh di saham TRUE. Selanjutnya ada saham ABBA. Salah satu emiten radio ini membentuk pola yang cukup menarik. Di sini ada area support yang cukup kuat di uji. Beberapa kali di angka Rp408 dengan hari ini mengalami kenaikan hampir 6%. Dan kalau kita tarik secara trendline sendiri, dia mencoba break downtrend-nya yang terletak dari bulan September pada tanggal 15. Dan besok menjadi kunci apakah dia mampu break ke atas atau tidak. Jika dia mampu break ke atas, maka area resisten terdekat yang akan di uji ada di Rp708. Dan juga di Rp508. Tetapi jika dia tidak cukup kuat, maka dia akan turun lagi mencapai area pantulan yang sama pada tanggal 13 Oktober, yaitu di Rp358. Secara emaciri dan RSI sendiri sudah ingin mengawali posisi akumulasi bulis. Menarik untuk dipantau besok untuk saham ABBA. Selanjutnya ada saham perkapalan lead. Posisi lead di sini bergerak di area rentang kita. Entry di Rp58, Carlos di Rp55, Taking Profit bisa mencapai area Rp67 dan Rp74. Walaupun close high hari ini di Rp66 dan close emiten harganya di Rp62. Tapi saya pikir sesuai dengan rentang, kita lakukan trading plan untuk Taking Profit. Maka kalau Rp67 cukup jauh, maka kita bisa turunkan minimal yang di Rp65, lalu angka high Rp74 kita turunkan menjadi di Rp73. Rentangnya masih cukup sama, entry di Rp58, Carlos di Rp53, entry di Rp61, Carlos di Rp58. Secara emaciri dan RSI saya pikir formasi dari transaksi akumulasi masih cukup bagus. Selanjutnya ada saham SWAT. Posisi saham SWAT di sini akan berusaha break ya. Dari posisi downtrendnya dari akhir Oktober lalu, break bulisnya di Rp177. Pertahanan kedua ada di Rp149. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan ketika posisi breakout melakukan pembelian, atau bisa melakukan di posisi break on weakness di Rp149. Secara emaciri dan RSI sendiri, saya pikir sudah mengawali ingin distribusi. Dengan volume transaksi akumulasi yang sudah bertahap membaik, angka Rp177 menjadi angka penting untuk saham SWAT. Selanjutnya BRMS. Posisi BRMS di sini membutuhkan pola bulis channel, dan pola bulis channelnya sudah sesuai dengan membutuhkan higher high baru dengan posisi close di Rp121 hari ini. Dua hari sebelumnya dia membutuhkan candle yang sama dengan high yang sama juga. Identik bahwa tekanan penjualan cukup kuat di atas ini, di Rp124 dan Rp125 pada area yang sama ya. Pada dua time frame berbeda, di akhir November dan di awal Juli. Kemungkinan besar jika memang ini tidak cukup kuat, maka target lanjutan harus mengalami proses membutuhkan higher low baru. Paling tidak, higher low barunya akan melewati Rp104 dan Rp120 atau bisa langsung di bawah Rp100. Secara emaciri dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Laik dan menarik dipantau jika dia mampu koreksi sehat terlebih dahulu atau langsung break di atas Rp126. Tetapi jika tidak cukup kuat, kita bisa menunggu di bawah Rp100. Selanjutnya ada saham LEN. Posisi saham LEN di sini tidak mampu break dari posisi downtrend-nya dari bulan September dan masuk kembali di area entry di Rp93 dan Rp90. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Jika dia bergerak di bawah Rp88, teman-teman bisa menghindari dulu saham LEN atau bisa mengambil posisi cut loss. Entry-nya di Rp93 dan Rp90. Secara emaciri dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Dengan volume transaksi yang cukup sepi, besok layak dan menarik untuk dilihat kembali apakah ada pantulan di saham LEN. Selanjutnya ada saham DGIK. Posisi DGIK di sini akan menguji area sell-off strength-nya saja di area supply gap terdekat di Rp172. Setelah itu, maka kita lihat kembali apakah dia nutup di atas atau tidak di atas Rp172. Jika dia tidak tutup di Rp172, kita bisa menunggu di angka Rp139 untuk mengambil posisi bank on weakness jika teman-teman memang tertarik untuk saham DGIK. Tetapi jika teman-teman memang nekat, paling tidak bisa melakukan pembelian di atas Rp172 dengan potensi sell bisa di Rp185. Tetapi jika teman-teman yang sudah melakukan pembelian kemarin di Rp24, pasti mengambil opsi terdekat dulu ya untuk melakukan penjualan di Rp172. Selanjutnya ada saham Pura. Salah satu emiten repo ini memulai masuk kembali area renteng gocapan trading di Rp55 dan Rp52. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Rp55 entry, Rp52 cut loss, Rp52 entry, Rp50 cut loss. Dan maksimalkan money managementnya atau entry dalam jumlah lot kecil saja untuk saham Pura. Mengingat saham ini sangat berbahaya. Selanjutnya ada saham GPSO. Posisi GPSO disini salah satu emiten IPO, saya ingat. Selama dia bertahan di angka Rp150, saya pikir cukup menarik. Dan area brigulis yang akan diuji yaitu ada di Rp164. Jika posisi dia breakdown di bawah Rp150, teman-teman bisa menunggu di area low di Rp145. Dan saya pikir rentengnya cukup dekat saja. Jika dia mampu breakdown di bawah Rp150, teman-teman hindari dulu untuk saham ini. Secara ema Celi dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan akumulasi. Pada rantai sideways, teman-teman bisa memperhatikan Rp164 dan Rp150 bagaimana pergerakan lanjutan di saham GPSO. Selanjutnya ada saham kebak. Posisi saham KBAG disini membutuhkan higher high baru terus. Cukup menarik dan sekarang close di Rp125. Sebelumnya dia menguji area swing lownya di Rp84 dengan volume yang cukup kuat. Kemudian di-retest dan diuji kembali dan ke-low. Kita lihat secara pola ketika dia membutuhkan volume baru, dia akan koreksi. Volumenya bagus, dia koreksi. Dan hari ini volumenya bagus. Berkemungkinan besar besok ada akan koreksi. Nah, jika teman-teman melihat dari pola ini, teman-teman bisa mengambil posisi ketika dia ada koreksi. Tapi memang jika teman-teman tidak ingin mengambil resiko, paling tidak bisa menunggu saja di Rp84 dan Rp82. Secara ema Celi dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Menarik untuk dipantau jika dia di-retest kembali ya. Saham KB AG di Rp84 dan Rp82. Selanjutnya ada saham Toys. Posisi saham Toys di sini masih bergerak di rentang Rp197 dan Rp189 yang merupakan area bridge bullish yang cukup kuat. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa menunggu di Rp152 dan Rp144. Atau paling tidak teman-teman bisa menunggu di area low yang sama terjadi, itu di Rp163. Secara ema Celi dan RSI sendiri, saya pikir masih cenderung di posisi sideways atau meminggungkan apakah akumulasinya cukup besar atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari volume transaksi yang sudah bergerak di satu mingguan terakhir, dia memang cukup sulit melewati area Rp197 yang merupakan target bridge bullish sesuai dengan review Sobat Jogger Trader sebelum-sebelumnya. Laik dipantau untuk saham Toys jika dia mampu bergerak di atas Rp197. Tetapi jika tidak cukup kuat, paling tidak teman-teman bisa menunggu dulu ya. Selanjutnya ada saham Mina. Posisi saham Mina di sini, saham Gocapan. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir masih cukup sama konsepnya. Teman-teman bisa mengambil opsi cara trading di saham Gocapan, menurut saya ada Rp52 dan Rp55. Konsepnya sama saja, seperti emiten-emiten Gocapan yang sudah rally. Selanjutnya ada saham Real. Posisi saham Real di sini sebelumnya saya membentuk pola biris channel, tetapi dia sudah breakout di bawah Rp91. Nah, jika dia mampu breakdown di bawah Rp91, kita bisa menunggu di sini ada area gap di Rp75 hingga Rp67. Dan kita bisa mengambil opsi melakukan pembelian jika dia turun dulu, koreksi sehat, paling tidak menurunkan penumpang yang cukup banyak. Secara MACD dan RSI, sudah mengawali distribusinya. Layak dipantau jika dia mampu menutup area demand gap di Rp75 dan Rp67. Selanjutnya ada saham Archie. Posisi saham Archie di sini terkoreksi kembali, dan di sini dia persis di posisi area resistance become support di Rp580. Jika dia jebol di area tersebut, potensi penurunan bisa saja mencapai area Rp580. Dan secara pola pattern, saya pikir belum ada kecenderungan yang cukup menarik. Secara MACD dan RSI sendiri, masih mengindikasikan distribusi. Layak untuk dipantau jika dia mampu pullback di atas Rp550 ya. Jika dia tidak ada pantulan atau pullback, tetapi langsung breakdown saja. Teman-teman bisa hindari dulu untuk saham ini. Selanjutnya ada saham CPRO. Saham CPRO di sini koreksi di 5%. Target high yang harus di jebol ada Rp134. Paling tidak dia membentuk pola higher high baru. Dan kalau kita lihat dari higher kemarin, itu di Rp128 dan high hari ini di Rp127. Jika memang dia tidak membentuk higher high baru, teman-teman bisa melihat bagaimana volatilitas besok. Dan paling tidak jika dia koreksi lanjutan untuk saham CPRO, teman-teman bisa hindari dulu ya. Tetapi jika dia mampu break di higher high Rp128, paling tidak target terdekat, teman-teman bisa taking profit di Rp134. Secara imaciri dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Selanjutnya ada saham rumah sakit, kesehatan, ada Mika. Posisi Mika di sini teman-teman bisa memantau untuk ambil posisi entry saja di posisi pullback di area support yang sama di Rp2128. Jika area Rp2128 ini jebol, teman-teman bisa memperhatikan area support lanjutan di Rp2150. Jika itu jebol juga, teman-teman bisa menunggu di area Rp1830. Ini merupakan area support terdekat dan support terjauh untuk pertimbangan entry di saham Mika. Jika teman-teman memang layak dan menarik untuk trading di saham ini. Secara imaciri dan RSI sendiri, saya pikir masih mengindikasikan akumulasi. Tetapi dengan volume akumulasi hari ini yang cukup kecil, besok jika merah, maka trend distribusi sudah akan berlanjut. Dan ingat, emitter rumah sakit ini cenderung korelasinya cukup bagus ketika ada pasien COVID bergejolak. Dan posisi sekarang, COVID di Indonesia cukup bagus ditekan. Jadi saya pikir momentum saham healthcare sudah hampir bisa kita katakan tidak ada lagi. Dan yang terakhir, ada saham swing kita, M-Tech. Posisi M-Tech di sini menguji kembali area demandnya di Rp1890-Rp1840. Dia tidak cukup kuat menuju area Rp2220-Rp2135 yang merupakan area supply-nya. Jika dia mampu, pullback menjadi angka bagus untuk saham M-Tech. Tetapi jika dia pun turun kembali, kita bisa mengambil opsi pembelian kembali ya. Untuk saham M-Tech di area entry yang pertama. Jika teman-teman belum memiliki saham M-Tech, sekarang sudah masuk di area entry pertama, diberikan kesempatan ya. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali distribusi. Dan saya pikir dengan volume distribusi yang sekian, dengan pola inverter hammer secara biris itu mengindikasikan bahwa trend distribusi yang cukup kuat pada hari itu, biasanya akan berlanjut juga untuk besok. Jadi perlu kita pastikan apakah besok pullback atau tidak kembali seperti itu. Sekian dulu dengan luasan saham yang saya lakukan untuk beberapa emiten dari request Sobat Joker Trader. Semoga saja review kali ini mampu memberikan pandangan bagus, sesuai dengan harapan Sobat Joker Trader juga. Nantinya memberikan cuan bersama untuk Sobat Joker. Sekian dulu dengan luasan saham saya pada hari ini. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe. Atau juga bisa bergabung di grup telegram dari Limasa Sogbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.